Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat banner dengan tema Jakat Pitrah. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan mencoba membuat seperti ini. Dan aplikasi yang saya gunakan kali ini saya menggunakan Photoshop. Dan Photoshop yang saya gunakan, Photoshop CS6. Sebelum kita membuat banner ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atas supportnya selama ini. Sukses untuk teman-teman semua. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat banner seperti ini. Saya buka Photoshop saya. Nah ini adalah banner yang sudah saya buat dengan menggunakan Photoshop. Ada pun ukuran banner ini 1x3 meter. Jadi ya tingginya 1 meter dan lebarnya 3 meter. Nanti hasilnya seperti ini. Mengenai layarnya saya kelompokkan seperti ini. Saya kelompokkan seperti ini. Nanti saya kumpulkan image dalam group sendiri. Text dalam group sendiri. Dan untuk kotak yang berwarna hijau ini bisa kita rubah-rubah warnanya. Misalkan mau warna merah juga tidak apa-apa. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman semua. Ya biasanya sesuai dengan permintaan konsumen biasanya. Kalau konsumen maunya merah atau warna lain silahkan tinggal di biru-baru-rubah saja. Nah kita akan membuat dari awal. Sebelum teman-teman membuat banner seperti ini jangan lupa download dulu bahan-bahannya. Nanti akan saya kasih linknya. Untuk link downloadnya akan saya taruh di bawah video ini atau di kolom deskripsi di video ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan bahan untuk membuat banner ini seperti ini. Nah ini, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Silahkan teman-teman gunakan. Silahkan teman-teman download dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Oke, saya akan memulai dari awal. Saya akan membuat sebuah dokumen baru dengan ukuran 1x3 meter. Pilih menu file, new. Pilih menu file, new. Kita ubah ukurannya ke cm. cm. Terus ini pilihannya sebenarnya custom ya di sini. Nah di sini lebarnya 300 cm. Artinya 3 meter. Dan ini tingginya. Tingginya saya buat 100 atau 1 meter. Kalau kita lihat di sini ukuran file-nya 1,17 giga. Besar banget ya. Berarti kita kurangi resolusinya pakai standar saja. 72 resolusinya. Nah ini sudah mulai berkurang ukuran file-nya. Jadi 69 mega. Color mode-nya saya ubah menjadi CMYK. Nah CMYK jadinya 92 mega. Cukup. Kalau dicetak tidak pecah ya. Saya sering menggunakan settingan seperti ini. Oke cukup seperti ini. Kita bisa langsung beri nama file-nya di sini. Misalkan saya kasih nama. Banner. Cakat. Pitrah. Saya bedakan dengan punya saya di sini ya. Oke. Udah seperti ini tinggal di. Oke. Nah kalau ini background kontennya. Ini bisa transparan. Bisa putih. Saya pilih yang putih aja. Yang white. Oke. Oke. Nah ini. Lembar kerja kita. Dengan ukuran sesungguhnya ini ya. Kalau di Corel kan kita buatnya dengan skala ya. Tapi kalau di Photoshop kita bisa menggunakan dengan ukuran sesungguhnya. Dengan mengurangi resolusinya. Oke. Seperti ini. Nah. Langkah berikutnya kita akan membuat background-nya. Background-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Ini ada background-nya ini ya. Bermotif ini ya. Motif islamik. Nah kita akan memasukkan gambar atau image background-nya. Caranya sangat mudah. File. Pledge. Kenapa saya pilih file pledge bukan open. Kalau open ini dia membuka dokumen baru ya. Atau file baru. Misalkan saya ambil open. File open. Saya ambil background-nya ini. Nah dia menciptakan sebuah file baru di sini. Atau dokumen baru. Kalau seperti ini. Kita masukkan gambar ini ke dalam background kita ini. Nah itu sangat memperlambat ya kerja kita. Jadi tidak di open ya. Ini saya tulis aja. Kita pilihnya file pledge. Pledge ini. Background tadi akan masuk ke lembar kerja kita ini. Pilih pledge. Pilih background ini. Baru di pledge. Nah masuk ke sini. Baru kita besarkan. Tekan shift pada keyboard. Besarkan. Nah begini. Besarkan lagi begini. Oke. Di enter atau di centang. Centang sini. Nah ini. Kita geser ke kiri sini. Oke. Seperti ini. Tinggal kita duplikat. Satu. Dua. Tiga. Gitu misalkan ya. Nah cara menduplikatnya bisa. Di sini. Background-nya. Klik kanan. Pilih duplikat. Mana di duplikat nih. Nah duplikat layar ini. Atau cara cepatnya. Tekan ALT tinggal digeser ke sini. Nah. Dia menduplikat. Nah di sini kan. Tinggal ALT geser lagi ke sini. Oh berarti cukup tiga background aja. Nah. Berikutnya. Tiga layar ini kita akan gabungkan menjadi satu layar background saja. Pilih yang paling atas. Tekan shift. Baru pilih yang paling bawah begini. Baru tekan CTRL E pada keyboard. Nah. Jadi. Satu background aja. Jadi gak banyak-banyak layar. Oke. Seperti ini ya. Sudah jadi. Ini background-nya. Nah berikutnya kita akan membuat sebuah set. Ini. Membuat sebuah kotak. Di sini. Warnanya tentukan dulu. Pilih warna ini. Pilih warna merah. Kalau misalkan mau merah. Ini yang CMYK ya. Kalau ini RGB. Kita pilih yang ini. Yang green. Tapi yang CMYK. Pilih yang green CMYK. Ini. Sudah. Di sini. Lalu kita buat kotak. Mengenai tingginya. Itu sesuai dengan keinginan saja. Misalkan di sini. Saya buat begini. Kurangin. Tingginya berapa nih. Sesuai dengan keinginannya. Ya. Saya buat begini aja deh. Nah. Begini. Oke. Udah. Biar. Center. Nah. Berikutnya kita ubah pointer kita ini menjadi move tool ini. Nah. Move tool ini. Kita akan. Menyamakan. Antara atas dan bawah. Jaraknya ya. Tekan shift pada keyboard. Pilih. Layar background ini. Baru pilihnya yang ini. Center. Vertical. Klik. Nah. Jadi atas bawahnya. Sama. Oke. Seperti itu. Sudah. Nah. Berikutnya kita ambil gambar. Caranya sama. Pile. Pledge juga. Pile. Pledge. Ambil gambar ini. Islamic ornament. Oke. Kita besarkan. Tekan shift pada keyboard. Buat besarkan. Ini. Besarkan lagi begini. Sudah. Kalau kita lihat seperti ini kan. Pecah ya. Tapi kalau kita enter atau kita centang di sini. Tidak akan pecah. Tinggal kita posisikan. Kesini. Deser. Sesuai dengan keinginan ya. Jaraknya ya. Nah. Seperti ini misalkan. Oke. Berikutnya ambil gambar lagi. Pile. Pledge. Ini. Gambar brush. Plus. Dalam karung. Ya. Besarkan kembali. Tekan shift pada keyboard. Tarik. Begini. Mengenai besarnya sesuai dengan keinginan saja. Nah. Begini cukup. Kita geser ke sini. Oke. Begini. Enter atau centang. Sudah. Sudah. Nah. Berikutnya kita ambil gambar lagi. File. Place. Kembali. Ini. Masjid. Saya ambil contoh. Masjid ini ya. Masjid Nabawi ya. Nanti kalau teman membuat banner ini. Sesuaikan dengan gambar masjid. Yang teman-teman buat untuk ditaruh banner ini. Ini. Nah. Setelah tekan di sini. Posisinya seperti ini. Saya besarkan. Tekan C. Besarkan. Oke. Enter atau centang. Oke. Udah. Nah. Berikutnya. Ambil gambar yang lainnya. File. Place kembali. Pertama itu adalah gambar brush ini. Yang tumpah. Oke. Posisikan di sini. Gambarnya. Kalau terlalu besar dikecilkan. Tekan C. Ini hanya variasi saja ya. Ambil lagi. File. Ambil gambar lagi. Koin. Emas. Kecilkan. Posisikan di sini. Oke. Begini. Enter atau centang. File. Place kembali. Ambil gambar uang kertas ini. Dikecilkan. Diposisikan di sini. Oke. Seperti itu. Tata letaknya. Sesuakan dengan keinginannya teman-temannya. Misalkan saya taruh di sini sedikit. Oke. Seperti itu. Nah. Kalau sudah seperti ini. Tinggal kita kasih. Sedo. Tinggal kita beri sedo. Sedonya. Misalkan. Yang uang dulu. Atau yang ornamen dulu. Aktifkan layar ornamen ini. Klik. Gambar FX ini. Klik gitu ya. Baru pilih drop sedo. Di sini. Ini warna hitam. Kita atur di sini. Kita perhatikan di sini teman-teman. Kalau saya geser begini. Ini ada sedo di pinggirnya ini. Oke. Cukup. Berikutnya adalah yang. Brush. Klik tombol add tag ini. Atau add layer style. Pilih drop sedo. Saya geser. Ini yang side-nya. Nah. Begini. Sudah keluar. Oke. Yang lainnya caranya sama. Yang ini. Yang masjidnya. Kita beri apa tidak. Yang masjidnya tidak usah. Kita. Yang beras tumpah ini. Kita beri. Caranya sama. Drop sedo. Kita posisikan. Oke. Yang. Gol. Caranya sama. Drop sedo juga. Kita posisikan. Oke. Begini. Ini kita posisikan di sini. Nah. Kita geser-geser aja. Sebedaan keinginan. Kalau yang ini. Menggeser bayangannya ini ya. Nah. Kalau saya geser ke sini. Nah. Bayangannya. Lebih turun ke bawah gitu ya. Hmm. Gitu. Oke. Gitu aja deh. Berikutnya yang uang kertas. Blob sedo. Saya geser. Oke. Disini udah ada. Oke. Nah. Udah. Selesai semua. Tinggal kita masukkan teks-teksnya. Teks-teksnya. Biar tidak terlihat banyak layarnya seperti ini. Ini kan agak susah nih. Kita memilih-milihnya nanti. Kita kelompokkan. Image ini. Dalam satu group. Klik ini. Create a new group. Akan tercipta sebuah layar group 1. Baru kita masukkan semua gambar atau image-image ini ke dalam group 1 ini. Group 1 ini bisa kita ubah namanya. Double click saja. Kita beri nama. Image. Oke. Pilih ini. Gambar yang paling atas. Atau layar yang paling atas. Yang gambar ini. Gambar layar. Gambar uang kertas. Tekan shift. Pilih. Ini. Islamic ornament. Tinggal kita geser ke ini. Kedalam sini. Masukkan. Nah. Baru kita. Minimize. Nah. Seperti ini. Nah. Berikutnya. Kita akan setting teksnya. Kita akan membuat teks yang pertama kali. Tulisan jakat. Membuat teks dengan menggunakan ini. Horizontal. Tipe tool. Pilih di sini. Saya pilih. Warnanya dulu. Warnanya warna putih. Oke. Saya masukkan fontnya. 680. Poinnya. Oke. Baru saya ketikan. Besar semua. Tulisan. Jakat. Saya blok. Saya pilih. Fontnya. Saya pilih. Fontnya. Exo. Oh. Mana nih. Nah. Yang ini. Terus. Saya kasih. Jarak. Oh ini. A nya. Saya hapus. Akan saya ganti dengan gambar nanti. Saya hapus. Terus. Saya kasih jarak. Membuat jarak di sini ya. Aktifkan ini. Klik. Karakter paragraf. Nah. Di sini. Untuk mengatur jaraknya. Di blok seperti ini. Baru di scroll. Pada mouse. Jaraknya. Saya aktifkan jaraknya. Kurang. Oke. Ini. Saya spasi ya. Nah. Gitu. Terlalu. Besar jaraknya. Oke. Oke. Kalau saya masukkan di sini. 160. Jaraknya. Nah. Begini. Kalau saya centang. Saya geser ke sini. Oke. Kurang ya. Kalau kurang. Saya zoom. Alt. Scroll. Nah. Begini. Kalau masih kurang jaraknya. Kita tambah. Scroll lagi. Oke. Oh maaf. Ini di blok dulu ya. Oke. Sudah. Cukup. Kita akan. Masukkan gambar. Di sini. Ngatur jaraknya. Teman-teman ya. Di sini ya. Oke. Kita ambil gambar. File pledge. Gambar ini. Oke. Kita posisi. Kita besarkan dulu. Tekan shift. Kita posisikan di sini. Besarkan lagi. Di atur. Oke. Cukup. Kalau kurang. Bisa kita. Besarkan lagi. Oke. Seperti ini. Cukup ya. Oke. Centang atau enter. Biar ini tidak aktif. Di sini. So. Transform control. Untuk menghilangkan. Node. Untuk. Membesarkan. Dan mengecilkan. Berikutnya. Tulisan. Pitrah. Di sini. Ambil lagi. Atau kita buat text kembali. Di sini. Warnanya. Saya kasih warna hitam. Oke. Fontnya. Saya ambil. Saya ambil. 200. 200. Saya ketikan. Pitrah. Nah. Gitu. Saya posisikan. Di sini. Oke. Jakat. Pitrah. Oke. Sudah selesai. Atau kita kasih efek. Pitrah. Aktifkan. Text. Atau layar pitrah. Klik ini. FX. Layar style. Pilih yang ini. Stroke. Ambilnya warna kuning. Kuning begini. Oke. Ada. Korang besar ditambahin di sini. Scroll saja. Oke. Seperti ini. Cukup. Oke. Baru kita kasih shadow kembali. Masih di layar pitrah. Drop shadow. Baru kita posisikan. Shadow nya. Seperti ini. Oke. Geser yang atas ya. Teman-temannya. Ini untuk menambahkan. Size nya. Kita tambah. Dia lebih ngeblur ya. Oke. Cukup gitu ya. Oke. Nah untuk yang jakat juga sama. Jakat. Kita kasih efek drop shadow. Di sini. Gitu ya. Tinggal diatur. Distance nya. Nah. Gitu. Oke. Begini. Cukup. Size nya kita tambah. Oke. Cukup begitu. Kalau yang untuk ini. Gambar. Karung terikat ini. Kita kasih efek. Drop shadow juga. Sama. Oke. Kita. Geser begini. Biar sama seperti text nya. Oke. Cukup. Oke. Cukup. Oke. Sudah seperti ini. Kita buat lagi tulisan. Ini. Dengan menggunakan horizontal. Tipe tool. Font nya. Saya buat. Di sini. Jangan besar-besar. Saya buat. 265 saja. Warnanya putih. Saya enter. Caps lock saya aktif. Saya non aktifkan. Jadi dia. Hurufnya. Awalnya saja yang besar. Saya ketikan. Infak. Dan. Sodak. Oke. Seperti itu. Jaraknya mungkin terlalu lebar. Kita. Kita. Posisikan kesini. Invert and sedaklannya. Oke. Seperti ini. Cukup. Kalau tidak pas. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Nah. Berikutnya. Kita kasih drop shadow. Drop shadow. Oke. Kita atur. Oke. Seperti itu. Kalau jaraknya terlalu lebar. Kita. Rubah. Di sini kita. Rubah menjadi. 120. Enter. Nah. Seperti ini. Kita. Kita posisikan lagi di sini. Oke. Oke. Nah. Seperti itu. Cukup. Sesuai dengan keinginannya. Total letaknya teman-teman ya. Nah. Berikutnya lagi. Kita akan kasih tulisan. Siap menerima. Dan menyalurkan gitu ya. Atau di sini aja dulu. Dengan menggunakan ini. Horizontal tipe tool. Klik di sini. Saya kasih fontnya. Size nya 120. Fontnya sama ya. Fontnya sama. Terus. Saya kasih warna putih. Oke. Sudah putih. Oke. Saya ketikan. Siap. Menerima. Dan. Menyalurkan. Oh. Di rubah aja ini warnanya. Jadi kuning. Kita kasih kuning. Di sini. Oke. Saya letakkan di sini. Kalau kurang besar dibesarkan. Kita block. Begitu ya. Kita tambah. Fontnya. Scroll saja. Oke. Nah. Terus. Kita geser ke sini. Oke. Kita beri. Drop shadow. Fx. Drop shadow. Kita posisikan. Oke. Seperti ini cukup. Kita tambah. Size nya. Oke. Nah. Seperti itu. Nah. Berikutnya. Kita beri tulisan lagi. Di atas sini. Panitia Masjid. Darul Muhajirin. Sesuaikan dengan nama masjidnya ya teman-teman. Saya ketikan di sini. Fontnya. Saya pilih. Atau size nya. Saya ubah menjadi 168. Warnanya. Saya ambil warna hitam. Gitu ya. Lalu saya ketikan. Panitia. Masjid. Masjid. Darul. Muhajirin. Kalau misalkan. Mau lebih lengkap. Ada alamatnya ya teman-teman ya. Tinggal kita posisikan. Saya kecilkan. Zoom nya. Alt scroll. Oke. Saya letakkan di sini. Oke. Yang ini. Nama masjidnya. Saya block. Seperti ini. Saya ubah fontnya menjadi. 235. Enter atau centang. Tinggal kita posisikan. Di sini. Kalau kurang besar. Di. Besarkan kembali. Klik ini. Show transform control. Biar tampil handle ini. Kita besarkan fontnya. Oke. Seperti itu. Tata letaknya. Sesuai dengan keinginannya teman-temannya. Nah berikutnya. Buat teks di bawah sini. Di bawah sini. Dengan menggunakan horizontal tipe tool juga. Sama. Klik di sini. Fontnya saya ubah menjadi. 120. Warna hitam tetap sama. Warna hitam. Oke. Terus. Ukurannya 120. Fontnya saya ubah menjadi Arial. Arial. Tipenya adalah. Miring. Italic. Baru saya ketikan. Semoga. Allah. Mencurahkan. Salawat. Salawat. Ya. Kepada. Kita. Komak. Enter. Mem. Berkahi. Diri. Dan. Keluarga. Kita. Serta. Harta. Kita. Serta. Baru. Amin. Tanda petik. Oke. Seperti ini. Ratanya adalah. Rata tengah. Tau center. Kita posisikan di sini. Nah seperti ini Kalau terlalu besar kita kecilkan Atau kita bisa menggeser gambar ini Kita buka gambarnya Di kelompok image Atau di group image Kita ambil Atau kita klik coin Ini kita geser coinnya Sebenarnya keinginan bisa di bawah sini Bisa di sini tapi dikecilkan Tekan shift Baru kecilkan Nah seperti itu, enter atau center Oke Nah berikutnya biar lebih rapi Ini saya minimize Kita akan buat group lagi Di sini Groupnya Kita buat sebuah group baru Klik di sini, aktifkan yang paling atas layarnya Klik group ini Baru kita double klik Diberi nama Text gitu ya Baru kita seleksi semua textnya Dari sini Geser ke bawah seperti ini Baru klik di sini Ini Yang ini jakat ini Oh ini text juga ya Oke ini yang tadi gambar Sampai sini aja gak apa-apa Kita masukkan ke dalam Group text ini Nah baru kita minimize Nah layarnya jadi Lebih sedikit dan lebih enak Kalau saat mau di edit ulang Oke Nah berikutnya kita akan membuat Ini kotak yang berwarna hijau ini Kita ubah menjadi warna merah Kita duplikat Ini rectangle 1 Klik kanan Duplikat layar Oke Di oke Yang paling atas ini kita double klik Kita beri warna merah Oke Nah seperti ini Kalau misalkan konsumennya mau warna merah Pakai ini Kalau misalkan mau warna hijau Yang warna merahnya kita nonaktifkan visibilitynya ini Matanya ini kita nonaktifkan Jadinya warna hijau Teman-teman bisa menambah dengan warna-warna lain I'll test scroll Saya kecilkan Zoomnya Nah seperti ini Teman-teman Desain kita Banner Jakat Dengan menggunakan Photoshop Cara menyimpannya cukup mudah File Save as Formatnya ganti ke JPG Diberi nama apa Misalkan seperti ini Kita beri nama Banner Jakat Pitra Ini saya hapus Sini 1 x 3 meter Baru di save Oke Quality-nya Maksimum 12 Oke Nanti hasilnya Seperti ini Nah ini bannernya Yang ini Siap untuk dicetak Kalau kita buka gambarnya Saya pilihnya Bukanya pakai Foto ini Nah ini Ini gambar ini Dengan ukuran sesungguhnya Siap untuk dicetak Nah itulah bagaimana Cara membuat banner Jakat Dengan menggunakan Photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like and share-nya Dan bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan juga gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton